Intro Assalamualaikum selamat sore berjumpa kembali di channel ini Seperti biasa saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini Seperti biasa pada kesempatan sore hari ini kita akan membagikan video perlintasan buat kalian semua Untuk melihat dari progres hasil pengerjaan yang didapatkan tadi siang ya Dimana progres penghasilan dilakukan di bagian track lane dari tikungan ke 14 menuju ke 17 Untuk itu tetap stay tune bersama channel ini untuk melihat dari keseluruhan lintasan pada sore hari ini Ya langsung saja kita melihat aktivitas pengerjaan penghasilan di bagian outer lane Sebelah kiri yaitu pelebaran penempatan nanti untuk tire barrier Disini terlihat penghasilan sedang berlangsung Luar biasa sekali sehabis melakukan penghasilan di bagian track lane Langsung dilakukan di bagian outer lane yang berada di tikungan ke 16 Menuju ke 15 dan 14 di belakang sana Cukup mantap sekali untuk pantuan kita pada sore hari ini mantap sekali Dan kita langsung untuk melihat dari hasil pengaspalan Wow Mulus ya Disini masih terus dilakukan progres pemadatan oleh alat berat Seperti alat tendam maupun biomatik tire roller Yang terus melakukan progres pemadatan di bagian lintasan yang sudah dilakukan penghamparan tadi Maka inilah dia hasilnya luar biasa sekali Semakin mantap dan semakin optimis tentunya kita akan bisa mengadakan balapan di tahun 2021 Maupun di Maret nanti 2022 yaitu MotoGP Ya jadi seperti biasanya sebelum kita melihat dari hasil pengaspalan Kita maju ke depan untuk melihat di bagian track lurus yang ada di depan ini Buat teman-teman yang baru bergabung Yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km Dan mempunyai 17 tikungan Saat ini kita sudah berada di track lurus Dimana disini progres untuk cutting atau pemotongan sedikit perapian di bagian sebelah kanan Masih terus berlangsung untuk segera melakukan progres asfal lapisan kedua keberikutnya Kita perhatikan di bagian sebelah kiri area tower risk control Seperti yang kita perhatikan di bagian atapnya sudah terlihat semakin mantap saja Dari pantuan siang tadi sampai saat ini Sudah menunjukkan kemajuan yang cukup mantap disini Akan segera untuk terselesaikan Dimana seperti yang kita ketahui untuk fungsi di bagian area tower risk control ini sangat-sangat penting sekali Dimana nanti disini akan ditempat untuk memonitor ya Para pembalap yang akan melaju atau memacu kuda balap besinya di bagian track lintasan sirkuit Mandalika Kita juga bisa perhatikan di area pedok di belakang tower risk control Dimana disini untuk pengerjaan yaitu pengacuran lanjutan di bagian lapisan kedua Bisa kita perhatikan bersama-sama ya Untuk besi disini masih dirakit disini Telah nanti dirapikan semuanya untuk besi itu Dan akan dilakukan progres pengacuran lanjutan seperti yang ada di belakang sana Ini sudah sampai di depan ya Cepat sekali untuk progres pengerjaan penaruhan besi Dan langsung dilakukan pengacuran untuk kekuatan sendiri di bagian lantai dasar yang ada disini Disini terlihat rame sekali aktivitasnya di area pedok Dimana untuk pengacuran di depan ini tempat geresi terlihat terus dilakukan perapian oleh beberapa pekerja ya Disini perlu diketahui bahwa pengerjaan untuk siang malam terus berlanjut Jadi tetap dilembur untuk lintasan sirkuit Mandalika Terutama di area pedok tentunya untuk segera terselesaikan Kita beralih ke bagian trek lurus Dimana disini pengerjaan untuk drainase Horoton Masih terus dilanjutkan Tinggal sedikit lagi ini untuk perapian peninggian sedikit sesuai elevasi yang sudah ditentukan Karena segera mungkin akan dilakukan progres lapisan kedua disini di bagian trek lurus Dari sambungan ke depan itu ya bisa kita perhatikan bersama-sama Dan pada sore hari ini masih terus di cek disini untuk bagian sambungan kemarin Dimana lapisan kedua dilakukan dari sini ya Dan saat ini masih diukur disini Ini artinya akan segera untuk dilakukan Mungkin besok atau lusa akan terselesaikan untuk lapisan kedua Supaya tersambung menuju ke trek lurus yang sudah dilakukan progres penghasilan lapisan kedua ini Ya kita lanjutkan lagi ke depan untuk melihat situasi yang ada Dimana di bagian sebelah kanan inner service route Terlihat disini para pekerja masih terus merapikan di bagian pemasangan untuk pagar Di bagian debris pen Atau dinding pembatas di bagian sebelah kanan yang ada di trek lurus ini Di trek lurus ini sendiri Di bagian sebelah kiri dan kanan untuk penanaman rumput sudah terlihat sempurna ya Sudah terkoneksi semuanya Dan di bagian sebelah kanan sudah terkoneksi menuju tinggian ke pertama dan kedua Kita akan melihat di depan juga untuk aktivitas pengerjaan sampai sore ini Masih terus berlanjut yaitu pengerjaan di bagian tribun VIP Yang berada di bawah tikungan pertama Sampai batas mana untuk hasil dari pengerjaan sampai hari ini Kita akan sama-sama untuk melihatnya Ya ternyata inilah dia progres aktivitas yang dilakukan disini Ini pengeboran untuk tiang disini ada berapa kolom bisa terlihat satu kolom Ada empat tiang yang dibor ya dengan kedalaman 20 meter Luar biasa sekali Jadi makanya agak lama sedikit progres pengerjaan disana Memang karena pengecoran sangat keras karena berbatuan di bagian bawahnya Luar biasa sekali kita semakin optimis dengan melihat situasi dan kondisi sampai sore ini tentunya Kita melihat di bagian ketinggian ini kita tarik sedikit ke belakang Dan terlihat sangat sempurna untuk area grepole yang berada di tikungan pertama Mantap sekali apalagi untuk hari ini sudah dilakukan progres lapisan kedua Yang dilakukan dari tikungan 14 menuju ke 17 Dan semakin yakin tentunya bahwa mega proyek ini akan terselesaikan Sesuai dengan harapan kita bersama Ya di kesempatan sore ini kita akan upload pelintasan buat kalian semua Dimana saat ini kita terbang dari tikungan pertama menuju tikungan kedua Disini sudah rapi sekali di bagian area grepole, area runoff maupun di bagian area foot Sedikit belum dilakukan progres lanjutan kita tunggu saja Area rumput sudah menghijau sekali disini tinggal disiram saja nanti sore ya Kita tunggu saja untuk penyiramannya Dan sebelum itu kita lihat di bagian sebelah kanan juga ya Di bagian inner surface root yang berada disini Yaitu pengerjaan atau perapian di bagian untuk drainase Dimana disini ada drainase kita ingat dulu ya Pengerjaan disini akan segera terselesaikan tentunya Perapian terus dilakukan di bagian permukaan untuk drainase Yang berada di bagian sebelah kanan menuju ke drainase inti Yang berada di sisi sebelah kanan kita Semakin mantap dengan melihat situasi yang saat ini ya Di semua sisi atau semua titik sudah terlihat terkoneksi semuanya Baik di bagian outer maupun inner surface root maupun penaruhan Di bagian concrete barrier David Spence safety fence di bagian area grapple Di bagian runoff semuanya sudah bisa dikatakan mantap sekali Ya kita lanjut lagi untuk menelusuri dari hasil pengerjaan atau progres pengerjaan yang masih berlangsung sampai sore ini Seperti yang kita lihat disini dari tikungan kelima menuju keenam Untuk progres pengerjaan di bagian area grapple sudah mulai dirapikan Pengerjaan area rumput maupun di sisi keli dan kanan sudah mantap semuanya Disini di bagian runoff seperti yang kita ketahui belum dilakukan progres lapisan kedua Kita akan tunggu saja Tapi memang saat ini lagi dipukuskan untuk progres pengerjaan di bagian track line Supaya tersambung dan bisa untuk melakukan progres lapisan terakhir Yaitu SMA atau stone matik asfal Terima kasih telah menonton! Ya kita lanjutkan lagi perjalanan kita di tikungan ke 7 menuju ke 8 Dimana disini terdapat tunnel kedua Kita akan perhatikan sedikit ya sebelum kita maju ke depan Dimana tunnel ini memang masih tergenang air ya bisa kita perhatikan Dan kita akan sorot kembali apakah masih tergenang air disini Ya ternyata masih Untuk tunnel pertama sudah sip semuanya ya Airnya tidak begitu terlalu banyak rembesan Tapi disini tunnel kedua memang sangat dekat sekali dengan pantai yang berada di depan sana Maka rembesannya di bagian tidik tertentu masih terus mengalir Untuk itu jadi PR besar kita disini untuk segera menyelesaikan Supaya bisa terselesaikan tentunya Bersamaan dengan tunnel pertama yang ada di bawah track lurus tersebut Kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk melihat situasi yang ada di depan ini Dimana saat ini kita berada di tikungan ke 8 menuju ke 9 Disini terlihat untuk pengerjaan di bagian area grepol sudah sempurna semuanya Pengerjaan di area rumput sebelah kanan sangat rapi sekali Tinggal disiram saja maka akan tumbuh hijau lebat Untuk lintasan segera ini ditambah indah sekali tentunya Terima kasih telah menonton! Ya kita sudah berada di tikungan ke 10 Terlihat indah sekali disini pemandangannya Dimana tikungan ke 10 ini langsung berhadapan di tepi pantai Dan disini untuk area grepol maupun outer line Penempatan di bagian concrete barrier sudah mantap semuanya sudah dijajarkan Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan akan dilakukan di bagian runoff sebelah kiri ini Terlihat sangat sempurna sekali kalau kita lihat dari sini ya Mantap sekali untuk circuit mandalika ini Akan segera terselesaikan kita sudah tidak bersabar untuk melihat situasi dan kondisi terselesaiannya tentunya Ya kita lanjutkan lagi untuk melihat situasi yang ada Dimana saat ini kita berada di tikungan ke 11 Di bagian sebelah kiri kemarin disini area runoff sudah dilakukan progres pengaspalan lapisan pertama Tinggal menunggu untuk progres selanjutan yaitu lapisan kedua Di bagian track lane sepanjang kita pantau tadi sudah terlihat mantap dan mulus sekali Dari pertengahan track lurus menuju tikungan ke 17 Ini artinya sedikit lagi ya bisa dikatakan sudah terkoneksi semuanya untuk lapisan kedua ini Tinggal dilakukan untuk progres selanjutan saja Di bagian sebelah kiri juga disana masih terus berlangsung progres pengerjaan lapisan prime curve terus dikerjakan Untuk segera dilakukan progres pengaspalan di bagian sebelah kiri yang ada di tikungan ke 12 menuju ke 13 ini Luar biasa sekali kita yakin Indonesia pasti bisa Ya kita lanjutkan lagi penelusuran kita di bagian track lintasan yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika ini Dimana disini di tikungan ke 13 terlihat sangat sempurna sekali dari hasil pengerjaan atau pengaspalan yang dilakukan kemarin Sampai hari ini atau siang tadi terus dilakukan progres penyambungan di tikungan ke 14 di depan ini Jadi inilah dia hasilnya luar biasa sekali Mantap sekali tidak bisa berkata-kata lagi ya Kita semakin optimis tentunya Jadi buat teman-teman yang masih pesimis bisa melihat ini ya Pasti langsung optimis tentunya untuk melihat kesiapan atau capaian sampai saat ini di lintasan street sirkuit kebanggaan kita bersama Disini masih terus dipadatkan oleh olat berat maupun dilakukan progres pemeriksaan disini Ya untuk ketinggalan dari elevasi yang sudah ditentukan Apabila masih ada ketinggalan sedikit Langsung dilakukan pemadatan lanjutan Supaya mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal Untuk mega proyek sirkuit kita ini Ya di kesempatan sore ini kita melihat di aktivitas semua titik masih terus berlangsung ya Tidak hanya dilakukan tadi dipukuskan di bagian trek lintasan saja Tapi di bagian outer line disini sudah mulai dikerjakan Untuk segera terselesaikan tentunya Kita putar sedikit ini untuk melihat situasinya Luar biasa sekali Tinggal untuk progres selanjutan yaitu penghasilan akan dilakukan di bagian outer line Maka tersambung sudah untuk semua bagian service route yang ada di lintasan sirkuit menolika Baik outer line maupun di bagian inner service route yang berada di sisi lintasan sirkuit kita ini Ya kita tarik sedikit untuk melihat keindahan di seluruhan lintasan Dimana tadi hasil penghasilan bisa kita perhatikan bersama-sama Wow luar biasa sekali ya mantap sekali Dari tikungan 13 menuju ke 17 ini sudah terkoneksi semuanya Artinya sebentar lagi akan terselesaikan untuk mega project kita ini Ya mungkin sampai disini kita akan melihat situasi dan kondisi yang ada di lintasan sirkuit mandalika Kita akan pantau esok hari lagi untuk melihat situasi yang ada Saat ini untuk penghasilan sudah selesai sampai hari ini ya Tadi sekitar jam 3.00 kurang lebih dari 3 jam penghasilan yang sepanjang 700-800 meter disana sudah diselesaikan Terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir Terus bersama saya untuk melihat dari kondisi yang ada Pulau lintasan tentunya kita sudah persembahkan buat kalian semua Untuk mengetahui dari progres sampai batas mana Untuk capaian sampai saat ini di lintasan sirkuit mandalika kita Mungkin apabila di generasi saya ada yang salah mohon dimaafkan ya Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like, share dan juga subscribe Supaya channel ini terus bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru Tentang progres pembangunan yang ada di lintasan sirkuit kebanggaan kita ini Ya sampai disini saja perjumpaan kita untuk melihat situasi yang ada dan kondisi di sore hari ini Saya ucapkan terima kasih banyak ya Matur tanpiasi Salam anak nombok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!